Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Naim Panca Pada video kali ini, saya mau membahas mengenai sertifikat tanah Yang saat ini, topik ini sedang trending di Google Bahwa sertifikat tanah akan dirubah atau diganti menjadi sertifikat elektronik Lalu bagaimana prosedurnya? Apakah nanti sertifikat yang sudah ada pada masyarakat akan ditarik lagi? Nah, bagi yang penasaran untuk pembahasan ini Silahkan tonton videonya berikut ini sampai selesai ya Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan seperti biasa Mohon dukungannya terlebih dahulu untuk channel ini dengan cara subscribe Kemudian aktifkan notifikasi loncengnya juga ya Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan Jadi, untuk sertifikat tanah nanti akan dijadikan sertifikat elektronik Nah, menurut informasi yang saya dapatkan Ini dari salah satu media elektronik yang sudah terpercaya Dari liputanam.com menyebutkan seperti ini Oke, menurut liputanam.com itu memberitakan Menginformasikan bahwa pemerintah nanti akan menerapkan Pendaftaran sertifikat elektronik ya Pada tahun 2021 ini Dan ternyata proses perbuahan tersebut nantinya itu Akan ada prosedurnya yang harus dilalui oleh para pemegang sertifikat ya Nah, disini mengacu pada peraturan menteri ATR atau kepala BPN nomor 1 tahun 2021 Tentang sertifikat elektronik untuk penerbitan sertifikat tanah elektronik Nantinya dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah pertama kali Untuk tanah yang belum terdaftar Jadi, untuk peraturan yang pertama ini Bahwasannya sertifikat elektronik ini Nantinya akan diterapkan langsung kepada Para peserta atau masyarakat Yang disitu akan membuat sertifikat tanah Membuat sertifikat tanah untuk pertama kalinya Ya mungkin karena baru, pertama tanah baru Nanti kemudian akan dibuatkan sertifikat Nanti munculnya sertifikat tanah elektronik itu ya Untuk tahun 2021 ini Sedangkan untuk penggantian sertifikat analog Jadi, sertifikat yang wujudnya buku itu Menjadi sertifikat elektronik untuk tanah Yang sudah terdaftar Seperti secara sukarela Datang ke kantor pertanahan Atau jual beli dan sebagainya Jadi, untuk yang sudah memiliki Sertifikat tanah biasa Itu nanti kalau misalkan pengen merubah Ke sertifikat elektronik Harus datang langsung ke kantor pertanahan Ya, kantor pertanahan Nah, disitu bisa langsung dirubah seperti itu Atau pada saat jual beli Ya, jual beli tanah Nanti akan dijadikan sertifikat elektronik Seperti itu Dan yang perlu digarisbawahi Bahwasannya Sesuai dengan pasal 16 Peraturan tersebut Bahwa tidak ada penarikan sertifikat analog Oleh kepala kantor Jadi, saat masyarakat ingin mengganti sertifikat analog Ke elektronik Atau terjadi peralihan hak Atau pemeliharaan data Maka sertifikat analognya ditarik oleh kepala kantor Digantikan dengan sertifikat elektronik Jadi, kalau misalkan Ada pembahasan bahwasannya Sertifikat nanti Akan ditarik langsung oleh Kepala pertanahan Atau dinas pertanahan Nah, itu salah Jadi, nantinya Dari pihak pemilik sertifikat Itu nanti yang akan suka rela Mendatangi kantor Mendatangi kantor pertanahan Untuk mengganti sertifikatnya Ke sertifikat elektronik Kemudian Mungkin dalam hal peralihan tanah Nanti akan dirupakan Langsung ya Kalau misalkan Dibuatkan sertifikat tanah Nanti akan dijadikan sertifikat elektronik Seperti itu Lalu, apa sih yang menjadi penyebab Sertifikat tanah biasa Dijadikan sertifikat elektronik Nah, di sini juga disampaikan Ada pun hal yang melatar belakangi Keberadaan sertifikat tanah elektronik itu Ialah Untuk efisiensi pendaftaran rumah Pendaftaran tanah Atau tanah dan rumah Kepastian hukum Dan perlindungan hukum Kemudian Mengurangi jumlah sengketa Konflik Dan perkara pengadilan Mengenai pertanahan Dan menaikkan nilai Registering property Dalam rangka Memperbaiki Peringkat S of doing business Atau EODB Nah, ini yang tahu mungkin ya Dari Dinas pertanahan itu sendiri Jadi, intinya ya Untuk memberikan Efisiensi hukum Yang lebih jelas Untuk pertanahan Lalu, kapan Pemberlakuan Untuk Perubahan sertifikat tanah ini Menjadi sertifikat elektronik Nah, di sini juga disampaikan Bahwasannya Dalam hal penyelenggaraannya Nantinya Peraturan Menteri ATR Atau Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang sertifikat elektronik Dan PMNA Nomor 3 Tahun 1997 Akan berlaku secara berdampingan Dalam penyelenggaraan Pendaftaran tanah Kemudian Pemberlakuannya Juga akan Secara bertahap Mengingat Banyaknya bidang tanah Yang ada di Indonesia Kemudian Sesuai dengan Kondisi geografis Yang sangat beragam Dan kondisi sosial Ekonomi masyarakat Yang majemuk Ucapnya ya Ya, mungkin ini menjadi Problema untuk Masyarakat Indonesia Kalau mungkin ya Untuk wilayah yang Agak perkotaan Atau mungkin kota Mengenai sertifikat elektronik Ini mudah ya Kemudian untuk Yang menjadi masalah Mungkin Masyarakat-masyarakat Yang ada di pedalaman Yang tidak ada Koneksi internet Seperti itu ya Kalau misalkan Punya sertifikat elektronik Itu nanti gimana Kemudian Mengenai masalah keamanan Ini menurut Kepala Pusat Data Dan Informasi Pertanahan Tata Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Atau LP2B Virgo Erestajaya Menegaskan Keamanan dari Pengguna sertifikat elektronik Ini adalah Cara kita meningkatkan Keamanan Karena Dengan elektronik Kita lebih bisa Menghindari pemalsuan Serta tidak dapat Disangkal dan dipalsukan lagi Di dalam sertifikat elektronik Juga kita nanti Memberlakukan Tanda tangan elektronik Ketika penanda tangan digital Dilakukan Operasi Kriptografi Meletakkan sertifikat digital Dan dokumen Yang akan Ditanda tangani Dalam sebuah kode Yang unik Teranggian Keamanan juga Dapat dijamin Karena seluruh Proses pengamanan informasi Menggunakan teknologi Persendian Atau Persandian Persendian Seperti Kriptografi Oleh badan cyber Dan sandi negara Atau PSN Kemudian Di dalam sertifikat elektronik Akan dijamin Keutuhan data Yang berarti datanya Akan selalu utuh Tidak dikurangi Atau berubah Dan untuk Kerahasiaan kita Sudah dilindungi oleh Pengamanan dengan Menggunakan teknologi Persandian dari PSN Kemudian Manfaat dari Diberlakukannya Sertifikat elektronik Ini nantinya Akan mendukung Budaya Paperless office Di era digital Kemudian Juga memudahkan Dalam pemeliharaan Dan pengelolaan Karena dapat Diakses Kapan saja Dan dimana saja Menghindari Resiko Kehilangan Terbakar Kehujanan Dan pencurian Dokumen fisik Mendukung program Go Green pemerintah Kemudian juga Penggunaan kertas tinta Mengurangi itu ya Kemudian juga Mempermudah Dan mempercepat Proses penanda tanganan Dalam pelayanan Serta penerapan Tanda tangan digital Yang menjamin Autentikasi data Integritas Dan anti Penyangkalan Sertifikat tanah Tambahnya Jadi Intinya Untuk Pemberlakuannya ini Masih Mengikuti Prosedur Yang ditetapkan oleh Kementerian ATR Jadi kita tunggu saja Untuk informasi Lebih lanjut Mengenai Perubahan Sertifikat tanah Menjadi sertifikat elektronik Karena disini Saya hanya menyampaikan Informasi saja Yang saya dapat Langsung dari Liputanpenam.com Oke sekian dulu Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Sebagai persiapan Untuk merubah Sertifikat tanah Menjadi sertifikat elektronik Banyak kesalahan Dari apa yang saya sampaikan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan saya Akhir wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih